Kompas petang kembali masih bersama saya Sindi Permadi. Saudara eksekusi lahan hak guna usaha di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berlangsung ricu. Polisi, perusahaan pemilik lahan sawit terlibat bentruk dengan masyarakat yang merasa lahan hak guna usaha dalam status sengketa. Polisi, perusahaan pemilik lahan hak guna usaha dalam status sengketa. Aksi penghadangan sempat ricu antara masyarakat dan aparat saat pembersihan lahan. LBH Padang yang mengawal kasus ini mengutu keras tindakan aparat TNI Polri yang ikut campur dalam konflik sengketa lahan adat dan perusahaan sawit yang diklaim warga masih terjadi. Sembilan orang warga yang dinilai provokator sempat ditangkap namun kembali dibebaskan. Situasi ini sangat kita sayangkan sekali dan kita juga mengutuk peras tindakan kepolisian yang mengawal proses penanaman sawit di lokasi ini. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena secara tegas dia telah melanggar dan tidak mengindahkan adanya surat kepala staf kepresiden Republik Indonesia yang dengan tegas disana dia telah memerintahkan kepada kepolisian dan TNI untuk tidak ikut campur dalam urusan-urusan konflik lahan ini. Ada berapa nih warga yang dinilai? Sekarang ada sekitar 150 masalah tadi ditabarkan dan sekitar mengeluarkan. Itu diamankan dalam konteks apa? Kita tidak tahu, kita sudah melakukan upaya bertanya, ini masalah kan diamankan dalam konteks apa? Tapi dia tidak menjawab apapun, kalau tadi saya sudah minta surat tugasnya mana tidak diberikan. Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Nagarikapa, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT Permata Hijau Pasaman 1 Sasak bergejolak saat proses pembersihan dan penanaman lahan sawit. Pihak perusahaan sawit menyebut empat gugatan perdata terkait hak guna usaha yang diklaim milik tanah adat Nagarikapa ditolak. Selama lima tahun menunggu hasil gugatan tanah adat dan tidak menghasilkan, perusahaan sawit menyebut dirugikan sebesar 30 sampai 50 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa area itu HGU yang masih aktif, yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, kami telah mengikuti beberapa gugatan perdata yang dilayangkan oleh masyarakat dan dinikmah maklanggang. Yang mana empat gugatan perdata tersebut sudah ada keputusannya bahwa semua gugatan itu tidak dapat diterima dan ditolak. Dan kami telah dirugikan kurang lebih 30 sampai 50 miliar. Berarti secara hukum dan secara kewajiban sudah ya Pak? Sudah, terkait pembangunan plasma, kami sudah memiliki kewajiban 100%.